Intro Polisi terus mendalami kasus mayat pria yang hidup kembali di Ranca Bungur, Kabupaten Bogor. Dari hasil penyelidikan, polisi memastikan ada unsur rekayasa yang sengaja direncanakan US, pria yang hidup kembali. Rekayasa antara US dan istrinya Ye dilakukan demi menghindari penagih utang atau debt collector. Dugaan rekayasa terungkap setelah polisi memeriksa saksi-saksi termasuk sopir ambulansi yang membawa pelaku dari Semarang ke Jakarta. Menurut sopir saat dijemput pelaku dalam keadaan sehat, namun tiba-tiba sudah berada di petis tibanya di tempat Jakarta. Sejumlah personil kepolisian dari Polsek Kasian Bantul menangkap seorang perempuan muda yang diduga menjadi pelaku order fiktif, ghost shop. Polisi berusaha mengamankan guna menghindari tindakan main hakim sendiri karena puluhan pengemudi ojek online sudah ramai berkumpul di sekitar lokasi kejadian. DA, mahasiswa Akademi Kebidanan di Yogyakarta yang berusia 23 tahun, dilaporkan oleh seorang pengemudi ojol yang merasa ragu ketika mendapatkan order melalui aplikasi ghost shop. Dari pemeriksaan sementara, ada sebanyak 30 pengemudi ojol yang ternyata pernah menjadi korban order fiktif yang diduga dilakukan oleh DA sejak bulan Mei 2022. Tim Satuan Polair Polresta Barelang mengagalkan penyelundupan pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal ke Malaysia. Para calon pekerja migran diberangkatkan melalui jalur tikus atau jalur ilegal perairan Sengkuang, Kota Batam. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran hingga akhirnya kapal berhasil dihentikan. Polisi mendapati tiga calon pekerja migran ilegal asal Buton, Sulawesi Tenggara bersama tiga pelaku. Para calon PMI ilegal dikirim oleh Mahyudin yang merupakan agen pengiriman PMI ilegal. Jaksa penuntut umum mengajukan banding atas fonis 10 tahun penjara terhadap Indra Kens atau Indra Kesemua terkait kasus Binomo. Banding ini dilakukan karena JPU menilai Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa kegadilan terhadap korban Binomo. Selain itu, putusan ini dianggap tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa termasuk aset Indra Kens yang dirampas untuk negara. Putusan Majelis Hakim terkait aset Indra Kens juga mendapat protes dari para korban Binomo. Sampai jumpa di video selanjutnya. 10 Oktober lalu, Jaksa penuntut umum menguntut terdakwa kasus pencabulan di pesantren Sidikia Jombang 16 tahun penjara. Tuntutan ini disebutkan maksimal. Dari pasal TE 285 KUHP, hukuman maksimal 12 tahun dan ditambah sepertiga pasal 65 KUHP, yaitu 4 tahun. Sampai jumpa di video selanjutnya.